Selamat siang semuanya. Sekarang saya, Nikita Mansyana, akan menjelaskan tentang kebutuhan primer. Primer berasal dari kata primus yang berarti pertama. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan alamiah karena sudah berkaitan arat dengan kodrat manusia. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Jika tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup akan terganggu. Contoh kebutuhan primer yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Ini merupakan beberapa contoh kebutuhan primer yaitu makanan dan minuman. Lo, Cah. Kamu kok gak makan sih? Itu loh masih dikit banget yang mau makan. Iya nih lagi gak langsung makan. Nah kenapa? Kamu gak tau ya kalau misalnya makanan itu merupakan kebutuhan primer kita. Emangnya makanan itu sih begitu pentingnya ya? Ya iyalah. Kamu gak tau juga ya kalau misalnya makanan itu merupakan kebutuhan jasmani kita. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik dan badan kita. Contohnya adalah makanan dan minuman, pakaian, dan juga olahraga. Apakah kamu tau kalau misalnya selain kebutuhan jasmani ada juga kebutuhan rohani? Emang kebutuhan rohani gak apa? Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dapat memuaskan kebutuhan yang ada pada jiwa, rohani, dan juga perasaan kita sebagai manusia. Contohnya kasih sayang dari orang tua, diberikan sesuatu yang menyenangkan, dan lain-lain. Jadi lebih baik kalau makan saja makananmu agar kebutuhan jasmani dan primermu terpenuhi. Oke deh. Sekarang saya Karina Gracia lalui akan menjelaskan tentang kebutuhan sekundar. Kebutuhan sekundar adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan sekundar setiap orang berbeda-beda. Kebutuhan sekundar juga merupakan pelengkap bagi kebutuhan primer. Contohnya pendidikan, alat tulis, tas, dan lain-lain. Kemakmuran adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani dengan baik. Selanjutnya adalah kebutuhan tersiar. Kebutuhan tersiar adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekundar terpenuhi dengan baik. Pada umumnya, orang-orang yang melakukan kebutuhan tersiar adalah orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan dilakukan untuk menunjukkan status sosial. Contohnya rumah mewah, mobil mewah, perhiasan, dan berlian pada gambar-gambar berikut ini. Kebutuhan tersiar adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan koleksif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan seorang individu. Kebutuhan seorang individu berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh hobi, keinginan, dan status pendidikan atau sosial. Salah satu contohnya adalah kebutuhan seorang pelajar akan buku pelajaran dan alat tulis. Yang kedua, kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan orang banyak atau umum. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan, ketenteraman, dan ketertipan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pasar yang digunakan untuk jual-beli kebutuhan masyarakat. Saya Triana Elisa Lorenz akan menjelaskan mengenai kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang bersifat mendesak, artinya benar-benar harus dipenuhi sekarang juga. Misalnya, saat orang sakit membutuhkan obat. Yang kedua, saat kebakaran membutuhkan pemadam kebakaran. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan sangat berbeda dengan kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan sekarang bersifat mendesak, kebutuhan masa depan masih bisa dipenuhi hari-hari berikutnya. Sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan yang sekarang. Misalnya, menabung untuk membeli rumah yang mewah, HP baru, dan sebagainya. Saya, Karissa Putriang Gayani, akan menjelaskan tentang kebutuhan berdasarkan wujudnya. Dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Kebutuhan material adalah kebutuhan yang berhubung dengan benda-benda yang dapat dilihat, dirabah, dan memiliki bentuk. Kebutuhan ini berwujud nyata dan dapat diterasakan secara langsung. Contohnya, yaitu makan nasi dapat diterasakan ketikmatannya, minum air dapat menghilangkan haus atau dahaga kita, dan rumah adalah tempat yang sangat tepat untuk berlindung. Yang kedua, yaitu kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang berhubungan dengan benda-benda yang tak berwujud. Kebutuhan ini tidak dapat dilihat, dirabah, maupun memiliki bentuk, tetapi dapat dirasakan dalam hati. Contohnya adalah orang Islam yang bersembayang di masjid, orang Hindu yang bersembayang di pura, orang Kristen yang bersembayang di gereja, dan orang Buddha yang bersembayang di fiarah. Ada beberapa jenis alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan berdasarkan kelangkaannya. Berdasarkan kelangkaannya, ada dibagi menjadi tiga, yaitu benda ekonomi, benda bebas, dan benda ilit. Benda ekonomi adalah benda yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan. Biasanya pengorbanan ini berbentuk uang. Contohnya makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua adalah benda ilit. Benda ilit adalah alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya melimpah dan tidak memerlukan pengorbanan untuk mendapatnya. Misalnya, air di sungai, udara yang kita hirup, sinar matahari, dan lain-lain. Itu semuanya kita peroleh secara gratis. Yang ketiga adalah benda ilit. Benda ilit adalah benda yang jumlahnya sangat melimpah dan dapat membuat kehidupan kita menjadi berbahaya. Misalnya, air. Air yang sedikit dapat membantu kita, tapi air yang melimpah dapat menyebabkan banjir dan lain-lain. Saya, Adeline Hamidi Kusandojo, akan menjelaskan tentang benda produksi dan benda konsumsi. Benda produksi adalah benda yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan benda yang dibutuhkan oleh manusia. Benda ini disebut benda modal. Contohnya adalah mesin tetas. Benda konsumsi adalah benda yang bisa langsung digunakan oleh manusia. Benda ini disebut benda siap pakai. Contohnya adalah komputer. Sekian, terima kasih. Benda pembuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Dibagi menjadi dua, yaitu benda substitusi dan benda komplementar. Benda substitusi adalah benda yang dapat dipakai sebagai penggaranti dari benda lain yang memiliki tingkat kepuasan yang sama. Salah satu contohnya adalah hubungan antara beras, jagung, sagu, kentang, dan ibupian. Selanjutnya, benda komplementar. Benda komplementar adalah benda yang bertujuan sebagai benda pelengkap benda lain. Misalnya, saat membuat teh, kita memperlukan gula. Alat pembuas kebutuhan berdasarkan segi jaminannya. Berdasarkan segi jaminannya, alat pembuas kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda tidak bergerak. Dan yang kedua, benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan tempatnya dan digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit jangka pendek. Jangka waktu kurang dari satu tahun. Contohnya, perhiasan, mobil, dan barang-barang elektronik. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan tempatnya dan digunakan untuk jaminan untuk memperoleh kredit jangka panjang. Contohnya, tanah dan gedung. Alat pembuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Dapat dibiarkan menjadi tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang membutuhkan proses lebih lanjut untuk menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Bahan mentah biasa adalah barang yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan dasar. Contohnya, yaitu kayu, beras, getah karet, kulit domba, kapas, dan sebagainya. Bahan-bahan ini masih membutuhkan pengolahan untuk menjadi barang jadi atau barang siap pakai yang dapat digunakan. Yang kedua, yaitu barang setengah jadi. Adalah barang yang masih membutuhkan proses pengolahan untuk menjadi barang siap pakai dan barang jadi. Contohnya, yaitu benang untuk menjadi kain, kain untuk menjadi pakaian, kulit untuk menjadi tas, dan sebagainya. Selanjutnya, barang jadi. Barang jadi sangat berbeda dengan barang mentah dan barang setengah jadi. Barang jadi merupakan hasil akhir dari produksi sehingga siap digunakan, misalnya pakaian, jam tangan, dan HP.